Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau settingan AMD Radeon terbaik agar lajar dan dinanglek pada PC dan laptop Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai Nah, jadi pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu bahwa driver AMD kita itu sudah memakai versi yang terbaru atau versi sekarang Nah, cara update-nya atau cara download-nya itu gimana? Nah, kalian tinggal pergi saja ke website atau situsnya AMD Jadi, kalian tinggal ketik saja AMD driver seperti ini Kalian ketik AMD driver Kemudian, kalian tinggal pilih saja yang paling atas yaitu AMD drivers and support Nah, kemudian nanti di sini kalian bisa langsung pilih untuk spesifikasi AMD yang ada pada laptop atau PC kalian Contoh misalkan kalau di laptop saya, itu adalah Graphics Kemudian kita cari Kalau saya ya, laptop saya sendiri itu 500 series Kemudian 500 series Kemudian 530 Kalau sudah, kalian tinggal submit ya Nah, kemudian di sini kalian bisa langsung download drivers dan software kalian Jadi, kalian tinggal pilih ya Kalau misalkan kalian pakai Windows 10 Kalian tinggal pilih saja Windows 10 Tapi kalau kalian pakai Windows 11 Kalian pilih Windows 11 Tapi kalau tidak ada Windows 11, kalian pilih Windows 10 ya Nah, kalau sudah kalian install, lihatkan software dan drivernya Kemudian sudah up to date semua Nah, sekarang kita bakal langsung setting untuk AMD Radeon-nya Jadi, silakan pergi ke desktop kalian Kemudian di desktop kalian, klik kanan Lalu pilih AMD Radeon Software Nah, kemudian nanti untuk AMD Radeon Software-nya bakal kebuka ya Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya ya Jadi, kita bakal balik ke home dulu Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah di sebelah kanan ya Di Drive and Software Di sini kalian silakan cek for update Karena ini sangat penting banget Dan minimal kalian harus cek for update itu 6 bulan sekali ya Karena setahu gue ya Untuk software-nya AMD Radeon Software itu Bakal ada update-an terbaru ya Jadi, kalian harus rajin-rajin untuk ngecek update-annya ya Nah, kemudian kalau sudah kalian bisa pergi ke icon gear Yang ada di atas kanan pojok ya Atau settings Nah, kemudian di sini kalian tinggal pergi aja ke graphics Nah, kemudian di graphics ini Kalian tinggal pilih aja e-sport Nah, kemudian kalian tinggal scroll ke bawah Nah, jadi di sini kan gue memiliki 2 GPU ya Kalau misalkan kalian cuma satu Nah, kalian bisa ikutin settingannya ini ya Jadi, yang pertama adalah anti-lag Jadi, anti-lag ini kalian nyalain Radeon Chill Kalian matiin atau disabled Kemudian wait for vertical refresh Kalian pilih always off Lalu di advanced ya Kalian klik Kemudian di sini ada anti-aliasing Kalian pilih use application Anti-aliasing method Multi-sampling ya Kemudian morphological anti-aliasing Kalian matiin atau disable Kemudian di sini ada anisotropic filtering Kalian disable atau matiin Kemudian ada texture filtering quality Di sini kalian tinggal pilih aja performance Kemudian untuk surface format optimization Di sini kalian nyalain atau enable Kemudian ada tessellation mode Ini kalian pilih off-ride application settings Kemudian untuk maksimum tessellation levelnya Kalian pilih off Ya, jadi seperti ini Kemudian untuk OpenGL triple buffering Kalian matiin atau disable Nah, kemudian yang terakhir di paling bawah adalah Reset shader change Yang dimana di sini akan Menghapus atau Bukan menghapus ya Mereset untuk Shader change yang ada pada laptop atau PC kalian Terutama pada AMD nya ya Nah, jadi lakukan ini minimal 8 bulan sekali ya Karena kalau kalian tidak Melakukan Reset shader change Nanti takutnya Tanpa sebab ya PC atau laptop kalian itu akan berat sendiri gitu loh ya Nah, kalian tinggal klik aja Lalu pilih ok Nah, jadi ini sudah selesai ya Kemudian di sini ada GPU 2 ya Di laptop gue Nah, jadi kita langsung lanjut lagi ya Anti lag Dinyalakan Chill Mati ya Kemudian di sini ada Radeon Image Sharpening Jadi di sini kalian nyalain aja Kemudian untuk sharpness nya atau ketajemannya itu adalah 80 ya Kemudian di sini ada Radeon Enhancing Jadi di sini Kalian matiin aja Ya, karena ini Menurut gue agak Tidak terlalu membantu ya Dalam Hal ini ya Yang berkaitan dengan game Kemudian untuk Wait for vertical refresh Di sini always off Lalu di sini ada Frame Rate Target Control Ini pastinya mati Karena kalau nyala FPS kalian bakal dibatesin ya Kemudian ada Anti-Aliasing Use Application Settings Kemudian Anti-Aliasing Method Multi-Sampling Morphological Anti-Aliasing Disabled Automati Testur Filtering Quality Kalian pilih Performance Surface Formal Optimization Enabled Test Solution Mode Kalian pilih Off-Write Application Settings Open CL Triple Buffering Disabled Kemudian Reset Center Change Ya, kalian silakan Lakukan Ya, jadi OK Nah, sudah selesai ya Nah, untuk di bagian grafik Ini sudah selesai semua Nah, kalau sudah selesai Kalian tinggal pergi aja ke Display Ya, yang samping kanannya Graphics ya Nah, ini Display Nah, jadi di Display ini Kalian bisa ya Mungkin mengubah di bagian Custom Color Kalau misalkan kalian mau mengubah Ketajaman warna atau color pada layar kalian Jadi, kalau gue secara simpelnya Gue disini tinggal matiin aja Ya, tapi kalau kalian mau Ya, mungkin Mengana, apa namanya Bikin color sendiri ya kan Mulai dari Brightness Hue Contrast Saturation Ya kan, kalian bisa kok ya Tapi disini gue matiin aja Kemudian kita pindah ke samping kiri Jadi, di samping kiri ini Vari Bright Disini kalian matiin Lalu Scaling Mode Disini kalian pilih Full Panel Ya, kalian pilih Full Panel Nah, kemudian untuk GPU Scaling Disini kalian nyalain aja Kemudian untuk Virtual Super Resolution Disini kalian matiin aja Karena untuk Virtual Super Resolution Itu fungsinya untuk memunculkan Resolusi layar kalian yang tinggi gitu loh Contoh misalnya Laptop kalian itu supportnya di 1080 ya Untuk resolusinya Nah, ketika kalian menyalakan FSR Atau Virtual Super Resolution ini Nanti bakal muncul resolusi 4K Ya, jadi seperti itu Kemudian disini ada AMD FreeSync Nah, jadi untuk AMD FreeSync Kalau misalkan kalian sedang bermain game Kemudian kalian mendapatkan FPS Di atas 120 Nah, silahkan untuk opsi AMD FreeSync ini itu kalian Matiin Ya Tetapi kalau misalkan Kalian Mendapatkan FPS-nya Misalnya di bawah 120 Nah, untuk AMD FreeSync-nya itu Silahkan dinyalakan Karena fungsi dari AMD FreeSync Ini untuk Memperhalus Dan juga Membuat ini ya Frame-nya itu kayak Nggak patah-patah gitu loh Jadi kayak nggak stuttering Jadi kalau Memang misalkan laptop kalian kentang Ya kan Kemudian speknya Bisa dibilang Belum high-end Ya kan Nah, ini bisa dinyalakan gitu loh Ya, tapi kalau udah High-end banget Kemudian FPS di atas 120 Untuk AMD FreeSync-nya Kalian bisa matiin Ya Bagi yang nggak support Nggak apa-apa ya Karena Kalau nggak support Bisa di skip aja Ya oke Nah, kalau udah Ya, jadi itu doang Video Kalian default aja Nah, jadi itu saja Untuk Settingannya Jadi disini Masih ada beberapa hal Seperti Kalian bisa menambahkan Game kalian Di gaming Ya kan Kemudian Ya, itu saja sih Nah, kemudian yang selanjutnya Disini ada satu tambahan Bagi kalian Pengguna AMD ya Jadi tambahannya Disini kalian silahkan Buka settings ya Nah, disini gue bakal buka Settings Ya ini ya Settings Nah, kemudian di settings ini Kalian silahkan Pergi ke gaming Ya, ke gaming Nah, jadi kan kebanyakan Yang nonton video ini kan Pengguna AMD ya Nah, jadi untuk game mode Ya, khusus AMD Itu silahkan dimatikan Atau di off-kan Ya, karena Entah kenapa ya Gue lihat di internet Kemudian gue browsing Ya kan Untuk game mode Kalau misalkan Spesifikasi PC atau laptop kalian Itu memakai AMD Atau bisa dibilang VGA atau GPU-nya AMD Nah, itu untuk game mode-nya Dimatikan Ya Kemudian selanjutnya Di bagian Captures Bagi kalian Yang di Captures itu Berfungsi ya Nah, kalau misalkan Kalian gak pakai Nah, kalian bisa matiin ya Mulai dari Record what happened Off Kemudian Capture audio-nya Off Ya kan Jadi seperti itu Kemudian yang selanjutnya Kalian silahkan Pergi ke system Kemudian Di bagian display Kemudian Kalian Scroll ke bawah Kemudian pergi ke Graphics Nah, kemudian Di Graphics ini Kalian silahkan Pergi ke Change Default Graphics Settings Nah, kalau Kalian ada ya Sebenarnya kalau ini itu Kayaknya adanya di Windows 11 Ya, tapi Gue gak tahu Kalian tinggal Cek aja Apakah ada atau enggak Kalau misalkan ada ini Kalian silahkan Dinyalakan saja Atau di on-kan Ya oke Oke, jadi video tentang Settingan AMD Radeon terbaik Pada PC Tidak ada tuas Sampai disini dulu Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman Jika bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan subscribe ini Terima kasih Bagi pada Tidak ada subscribe Like dan subscribe ini Ya oke Oke, video ini sampai disini dulu Di tunggu next video ya Dadah Sub indo by broth3rmax